Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, Kak Budi akan mulai bercerita tentang siapa ya? Ah, Kak Budi akan bercerita tentang sahabat Kak Budi yang bernama Caca. Ya, Caca ini ada di cerita Kak Budi kemarin. Nah, Caca masih ingatkan dia seorang anak perempuan lucu yang selalu menjaga kebersihan tangannya. Ya, dia selalu apa kemarin mencuci tangan dan memakai masker kalau harus keluar rumah. Tapi teman-teman, saat ini Caca sedang di rumah saja. Liburan di rumah membuat Caca bosan. Caca rindu keseruan main di luar rumah. Ibu lalu mendekati Caca dan mengajaknya untuk membuat hiasan dinding. Ibu sudah menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Apa saja ya alat yang disiapkan Ibu? Yuk coba teman-teman, ada yang tahu tidak ini? Ada kertas warna ya, kertas berwarna, betul. Lalu ada juga lem. Ibu menyiapkan lem, ya benar. Lalu ada juga Ibu menyiapkan, ada yang tahu apa ini? Gunting, benar. Lalu juga Ibu sudah menyiapkan, ini adalah kancing baju dari baju yang sudah tidak terpakai. Ya benar. Lalu apa lagi yang disiapkan Ibu? Ternyata Ibu juga sudah menyiapkan pensil warna. Wah banyak sekali alat-alat yang disiapkan oleh Ibu. Termasuk Ibu juga sudah menyiapkan daun. Wah ini daun-daun yang ada di sekitar rumah. Ya daun asli, daun hidup. Kira-kira apa yang ingin Ibu buat ya? Nah, lalu Caca pun bersemangat melihat alat-alat yang Ibu siapkan. Lalu Ibu meminta Caca untuk mengambil kertas putih untuk mulai berkreasi. Kata Ibu, Caca tolong ambilkan kertas putih yang ada di atas meja tulis dong. Pinta Ibu kepada Caca. Caca lalu mengambil kertas yang diminta oleh Ibu. Lalu Ibu memintanya untuk menaruhnya bersama alat-alat yang sudah disiapkan tadi teman-teman. Lalu Ibu pun meminta Caca untuk membuat tulisan yang berbunyi Caca. Namanya sendiri di atas kertas warna yang tadi sudah disiapkan Ibu. Oh, aku disuruh menulis tulisan namaku sendiri Ibu. Iya. Lalu Caca mulai menulis namanya sendiri di kertas warna tadi. Lalu setelah itu Ibu meminta Caca untuk mengguntingnya. Dan Caca berkata kepada Ibu. Ibu, ambilkan guntingnya dong. Karena guntingnya letaknya agak jauh dari Caca. Mendengar kata permintaan Caca, Ibu lalu mengajarkan Caca untuk memperbaiki kalimatnya. Caca, Caca tahu nggak? Ibu akan mengajarkan sebuah kata ajaib untuk Caca. Kata Ibu bersemangat. Hah? Kata ajaib? Tanya Caca kepada Ibu. Iya. Jika Caca butuh bantuan orang lain, Caca harus menggunakan kata ajaib ini. Kata Ibu. Kata itu adalah tolong. Sahut Ibu lagi. Iya. Jika Caca mau dibantu, ambilkan gunting. Caca harusnya berkata, Ibu, tolong ambilkan aku gunting. Oh, begitu Bu. Baik-baik, Ibu, tolong ambilkan Caca gunting dong. Kata Caca mengulang kalimatnya. Setelah itu, Caca pun selesai menggunting namanya sendiri ya, yang sudah diada di kertas warna dengan hati-hati. Dan akhirnya Caca sudah memiliki tulisan namanya sendiri. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Ada C, A, lalu ada lagi C, A. Ya, Caca. Benar. Lalu setelah itu, apalagi yang ingin diperbuat oleh Caca dan Ibu ya. Lalu setelah selesai mengguntingnya, Ibu meminta Caca untuk menempelkan tulisan-tulisan tadi di atas kertas putih yang sudah disiapkan dengan lem. Oh, gitu Bu. Baiklah. Aku akan menempelkan tulisan tadi dengan lem ini ya, Bu. Lalu Caca mulai membuka lem itu dan Uh, susah. Aku tidak bisa membukanya. Caca kesulitan membuka tutup lem ini. Caca membutuhkan bantuan Ibu. Ah, bagaimana ya teman-teman tadi kalau kita butuh bantuan orang lain? Ya, benar. Kita harus mengucapkan tolong. Lalu Caca ingat. Ah, Ibu tolong bukakan tutup lemnya dong. Pinta Caca kepada Ibu. Ya, lalu Ibu pun membantu Caca membuka tutup lem seperti permintaan Caca. Nah, teman-teman. Lalu Caca pun mulai menempelkan apa tadi? Tulisan namanya ya. Di atas kertas putih yang tadi sudah disiapkan. Ada huruf pertama kalau Caca tadi apa? C. Lalu yang kedua? C. A, ya benar. Dikasih lem lagi tulisannya. Lalu huruf yang ketiga apa? Namanya Caca? C. A, lalu C lagi. Benar. Lalu apa yang terakhir? A, benar. Huruf A. Ya, Caca dengan semangat. Menggunakan lem yang tadi sudah dibukakan Ibu untuk menempel ya huruf-huruf yang sudah digunting oleh Caca. Wah, akan jadi seperti apa ya teman-teman? Setelah itu, lalu Ibu meminta Caca untuk, apalagi yang ingin diperbuat oleh Caca dan Ibu. Kini Ibu lalu meminta Caca untuk menggunting kertas warna yang tadi sudah disiapkan berbentuk bunga-bunga dan bentuk hati. Baik-baik, Bu. Aku akan menggunting kertas warna tadi berbentuk apa tadi, Bu? Hati dan bunga. Ya, benar. Akhirnya, Caca mulai menggunting bentuk hati. Aku sudah bisa, Bu. Menggunting bentuk hati. Lalu, Caca mulai menggunting membentuk bunga. Tapi Caca kesulitan lagi, teman-teman. Kira-kira sepertinya Caca butuh bantuan deh. Lalu Caca berkata lagi kepada Ibu. Bagaimana kalau kita butuh bantuan orang lain? Ya, kita ucapkan kata tolong. Ibu, tolong guntingkan gambar bunganya untukku. Ya, Ibu lalu membantu Caca menggunting kertas warna yang sudah disediakan tadi menjadi bentuk bunga. Yeay! Sekarang sudah selesai bentuk bunganya digunting oleh Ibu. Lalu, Ibu kembali meminta untuk menempel hasil guntingan yang sudah Ibu gunting. Yaitu apa tadi? Bunga. Dan bentuk apa tadi masih ada yang ingat? Hati, benar. Ya, Caca lalu menempel bentuk hati dan bunga yang sudah digunting bersama. Nah, lalu apalagi yang kurang ya? Oh, masih ada tadi bunga hidup yang ingin ditempelkan oleh Caca dan Ibu. Tapi Caca kesulitan menempel bunga hidup ini di atas kertas. Caca butuh bantuan Ibu lagi. Apa yang harus dilakukan jika kita butuh bantuan orang lain? Ya, Caca berkata tolong lagi kepada Ibu. Ibu, tolong tempelkan bunga ini di atas kertas. Kata Caca lagi. Dengan senang hati lalu Ibu membantu Caca menempelkan bunga yang sudah disiapkan. Nah, teman-teman, akhirnya sudah selesai sepertinya kreasi apa tadi hiasan dinding. Kata Ibu. Wah, Caca, Ibu boleh lihat hasilnya? Oh, boleh-boleh Ibu. Tapi aku ingin menambahkan gambar-gambar dengan fesil warnaku ya. Boleh Caca, silakan. Lalu Caca mulai menggambar beberapa bentuk untuk menambah keseruan dari hiasan dindingnya. Nah, lalu Ibu meminta Caca untuk memperlihatkan hasilnya. Mana, Caca, hasilnya? Hah? Hasilnya? Hasilnya? Seperti ini, Ibu. Wah, cantik sekali ya teman-teman ya. Ternyata Caca berhasil membuat kreasi hiasan dinding saat di rumah saja. Wah, bagus sekali. Caca senang hari itu bisa membuat kreasi hiasan dinding bersama Ibu. Tapi, Caca masih bingung. Bu, kenapa sih tadi Ibu bilang Caca itu disuruh bilang kata tolong memang ajaibnya di mana? Begini, Caca. Coba Caca dengarkan kedua kalimat Ibu ya. Kalau Ibu bilang, Caca, ambilkan kacamata Ibu. Lalu yang kedua Ibu bilang, Caca, tolong ambilkan kacamata Ibu. Kira-kira apa yang Caca rasakan dari kedua kalimat itu? Oh iya, kalau ada kata tolong rasanya beda. Caca jadi lebih senang membantu Ibu mengambilkan kacamata. Wah, ajaib. Benar, kata Caca sambil berbinar-binar. Caca akhirnya menjadi senang hari itu walaupun di rumah saja. Dan dia selalu ingat, jika dia membutuhkan bantuan orang lain, dia harus selalu mengucapkan apa kata? Tolong. Ya, itu tadi cerita Kak Budi tentang Caca di rumah saja. Terima kasih, teman-teman.